kanan besok ya bulan Desember tahun 2024 ya ini udah mulai berbuah lagi yang disini durian power harganya mencapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di channel Taufik bibiturian petani dan penjual bibiturian asal Desa Kebarongan RT1-23 Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Branyumas laluan kalau pemilihan ecer ya setiap hari Sabtu dan Minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di channel Taufik bibiturian petani dan penjual bibiturian asal Desa Kebarongan RT1 RW3 Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Branyumas ya teman-teman sekarang saya lagi berada di kebun ya ini punya tetangga saya ya sekarang udah sore ya sambil ngepuburit sambil lihat kebun durian ini di depan saya ada pohon durian power ya teman-teman sangat rimbun banget ya daunnya juga hijau banget ya hijau pekat ya untuk rantingnya dari bawah ya teman-teman dari tanah paling satu jengkal ya teman-teman sangat rimbun banget ya bagus-bagus banget ya karena ini penyemprotannya rutin ya teman-teman jadi daunnya rantingnya sangat hijau banget ya ini udah waktunya pruning sebenarnya ya teman-teman untuk ranting-ranting yang didalam ya yang ranting kecil-kecil seharusnya udah di pruning ya teman-teman ini karena udah rimbun banget tuh keuntungan pruning itu ya ranting cepet besar batangnya juga cepet besar ya teman-teman teman-teman cepet tua lah ya kalau keuntungan pruning ya teman-teman ini ranting yang didalam-dalam pruning semua jadi aman ya kita keliling ya teman-teman ini ya pohonnya super-super banget rimbun seperti pohon beringin ya teman-teman ntar-tarca keliling-keliling ya muter-muter lihat-lihat ya satu satu persatu ya pohonnya ya teman-teman ini kebetulan kemarin juga udah berbuah ya teman-teman ini umur sekitar tiga tahunan pasca tanem dulu tinggi satu meter up sampai 1,5 ya ini tiga tahun udah berbuah ya teman-teman kemarin ya di video saya juga udah ada ya yang kemarin udah tunggu bunga cuma kalau yang jadi kemarin kebetulan saya nggak bikin video ya di sini ya tapi ada yang jadi ya kemarin di sini ya untuk pohon durian bawornya udah ada yang jadi ya kemarin ada sekitar sepuluhan sepuluh putiran ya teman-teman umur tiga tahun eh tinggi 4-5 meter ya teman-teman untuk daun sampai itu tanah tuh mantep banget ranting juga aduh rimbun banget ya teman-teman sampai tanah tuh ntar saya sepuluh ya satu kita ke atas ya di atas-atas sahunya sambil lihat ke arah tuh selatan ya pantai itu disitu namanya Pantai Widara Payung ya Cilacap Vinyu sangat bagus ya bentar kalau pohonnya udah besar-besar tapi Vinyu hilang ya Vinyu ya ketutup sama pohon durian seperti pohon beringin mantep-mantep banget ya Aduh ini total ada sekitar 100 pohon lebih campur ya teman-teman ada pohon durian bawor duri hitam musangking super tembaga tuh teman-teman Insya Allah besok apa musim panen besok ya bulan Desember tahun 2024 ya ini udah mulai berbuah lagi ya cuman belum semuanya baru sebagian baru beberapa pohon lah ya kemarin yang berbunga juga baru-baru beberapa pohon selalu besok yang berbuah ya ada sekitar 10 lah 10 pohon lebih tuh teman-teman kemarin di sini durian bawor harganya mencapai 120.000 rupiah ya satu pohon hitung-hitung hasilnya satu juta aja bikin murah-murahnya ini ada 100 lebih ya misal satu pohon satu juta 100 berarti 100 juta per tahun ya teman-teman sangat menjanjikan ya pada kali teman-teman teman-teman yang mau invest ya hitung-hitung buat tabungan lah ya tabungan masa tua ya kalau sore-sore jalan-jalan ke kebun lihat-lihat kebun sambil merawat ya gini ya jalan-jalan Hai nunggu satu tahun itu itu nomor jijiknya penting perawatan ya teman-teman jangan tergiur sama hasilnya ya itu sekarang kalau misal kebun tetangga hasilnya banyak itu karena perawatannya maksimal ya teman-teman kalau teman-teman pengen apa hasilnya maksimal ya teman-teman harus rawat yang rutin ya teman-teman seperti pemupukan penyemprotan itu harus rutin teman-teman untuk pruning juga harus rutin ya biar rantingnya cepat besar cepat kokoh itu teman-teman seperti teman-teman lihat langsung ini pohonnya kayak gini ya di contoh pohon durian yang pertumbuhannya maksimal kayak gini ya teman-teman mantep super cukup sekian video dari saya ya semoga video saya bisa buat motivasi teman-teman buat inspirasi teman-teman ya ini ya kebunnya kayak gini ya teman-teman ini punya tetangga saya ya saya lagi main sore-sore ya sambil ngabuburit ya sambil lihat Pantai Widara Payung oke cukup sekian jangan lupa like komen dan subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton